Motor ini kencang, bahkan menjadi yang terkencang di kelasnya. Tapi apa iya, model kencang doang bisa laku di Indonesia? Inilah ironi motor kencang Suzuki GSSR 150 di Indonesia. Kalau ditanya motor spot firing 150cc apa yang punya mesin paling kencang di Indonesia? Jawabannya jelas, Suzuki GSSR 150 atau biasa disebut sebagai GSS Lele, motor bermesin di UHC Overboard yang mampu digeber dengan kecepatan 144 km per jam. Namun sayangnya, motor ini sudah berumur 5 tahun dan sampai detik ini belum ada rumor kalau Suzuki akan memberikan penyegaran pada motor ini. Padahal di awal kemunculannya pada 2017 lalu, GSS Lele sempat booming karena menawarkan spesifikasi mumpuni namun dijual dengan harga paling murah dibanding kompetitor. Bahkan pada varian tertingginya, sudah dilengkapi dengan kunci keamanan anti-maling careless yang sangat jarang bisa kita temui di motor spot sekelas serta memiliki rem ABS. Lalu kenapa? Kok Suzuki sepertinya enggan memperbarui motor andalannya ini? Yang pertama jelas, karena kondisi pasar spot firing utamanya di kelas 150cc yang kini semakin lessusop. Tak hanya GSS Lele, CBR 150 ataupun R15 V4 yang baru saja diupdate, rupanya juga kesulitan dalam hal penjualan di Indonesia. Karena memang para peminat motor spot firing sekarang banyak yang bermindah haluan ke maxi skuter karena lebih praktis. Ditambah lagi, Suzuki Indonesia sepertinya saat ini sudah tak bisa lalu wasa dalam hal pengembangan motor di tanah air karena Suzuki pusat di Jepang sana lebih memprioritaskan pada Suzuki India yang memang pasar Suzuki di sana jauh lebih menjanjikan. Alhasil Suzuki Indonesia hanya bisa gigit jari sembari memantau kira-kira motor Suzuki dari India apa yang bisa dijual ke Indonesia. Walaupun sebetulnya, desain motor India gak ada yang cocok sih sama selera konsumen Indonesia. Makanya beberapa waktu terakhir ini, Suzuki Indonesia hanya bisa jualan motor model baru jika mengambil dari India. Contohnya si Avene 125, Geekster 250, Brookman Street 125. Lalu untuk GSS R150, gimana nasibnya? Jangan terlalu ngarep sob, gak disuntik mati aja udah syukur. Hal yang paling realistis dan bisa dilakukan oleh Suzuki Indonesia adalah ganti kosmetik alias ganti warna dan striping ataupun variasi kecil-kecilan saja supaya ada asa kehidupan untuk GSS R150 tetap terjaga. Suzuki GSS R150 sendiri saat ini masih dipasarkan oleh Suzuki di Indonesia dengan dua macam varian, yaitu Kales dengan harga 34,2 jutaan dan varian ABS dengan harga 37,5 jutaan. Warnanya ada banyak, yaitu biru, merah, kuning dan juga hitam. Selain mesin paling ngebut dibanding para pesaing, seperti biasa, Suzuki juga juara soal bullet quality, mulai dari material bodi dan segala komponen yang jempolan, termasuk kualitas catnya sendiri sejak seluruhan sangatlah baik. Bahkan para netizen punya asumsi, banyak dealer dan pengel resmi Suzuki yang pada tutup, lantaran partnya yang awet dan mesinnya jarang rewel, jadi jarang ada yang servis. Nah, menurut kamu gimana sob? Apa tanggapan kamu tentang Suzuki GSS R150 ini? Seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.